Lantaran ingin menguasai perhiasan emas, seorang remaja putri di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, nekat menghabisi nyawa bocah 7 tahun. Tersangka membuang jasa tetangganya itu ke sebuah selokan. Siapa sangka remaja putri 14 tahun ini ditangkap polisi atas perbuatan kejinya membunuh anak perempuan 7 tahun di Pulau Mandangin, Sampang, Jawa Timur. Kasus pemenuhan terkuak saat korban berinsial NH menghilang dari rumah. Belakangan jasat korban ditemukan tak bernyawa dalam selokan kecil di belakang sebuah rumah, dalam kondisi tangan serta kaki terikat tali. Temukan seorang anak di dalam sebuah selokan berukuran 60 x 80 cm dalam keadaan tidak bernyawa. Nah setelah identifikasi benar bahwa anak tersebut adalah korban NH umur 7 tahun. Tudingan dan kecurigaan mengarah pada pelaku AM, lantaran ia sempat menginap 5 hari di rumah korban dan pergi bersama. Ditemukan saksi bahwa, transaksi bahwa ada seorang anak yang memang selama 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban, Kemudian menghilang bersama tersangka tersebut, inisial AM ya, umur 14 tahun. Warga dan keluarga korban yang geram sempat mengepung rumah siswa SMP itu untuk menangkap dan menesak pelaku mengakui perbuatannya. Beruntung, aksi anarkistis dapat dicegah polisi yang segera mengamankan AM. Dari pemeriksaan terungkap, AM nekat membunuh tetangganya untuk merampas perhiasan emas yang dikenakan. Sebelum peristiwa tragis tersangka menginap di rumah korban, saat tinggal bersama ia miat NH mengenakan perhiasan emas. Saat itulah muncul niatnya tersangka untuk menguasai barang berharga tersebut. AM pun mengatur siasat dengan mengajak gadis mungil itu pergi ke rumah ibu tirinya. Dalam rekonstruksi terlihat, tersangka membekap mulut siswi sekolah dasar itu dengan kerudung hingga tak berdaya di rumah tersebut. Di tempat itu juga, ia membunuh korban. AM lantas melucuti kalung, giwang, serta gelang milik korban lalu membuang jasat yang keselokan kecil untuk menghilangkan jejak. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP rekonstruksi ini tidak ada tersangka lain kecuali atas inisial AM. Usai berkas perkara rampung, tersangka dibawa lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK, demi keamanan dan sambil menunggu waktu persidangan. Tersangka bakal dijerat pasal pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, serta tindak kekerasan terhadap anak. Ting Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.